Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 10 Bab 10 Sabuk Sutra yang ke-7 tanggal 15 September, Senjahari Warna-warna matahari termenam yang spektakuler tampak memenuhi angkasa Luksya Ofeng terbang keluar dari toko roti itu dan mulai melesat di sepanjang jalan raya yang tampak kemerah-merahan Ia harus menemukan satu sabuk sutra sebelum bulan terbit Ia tidak boleh ketinggalan acara dual malam ini Sama sekali tidak boleh Karena Ye Egu Chong dan Ximen keduanya adalah sahabatnya Karena ia telah menyadari bahwa di bawah sinar bulan Purnama Saat dual mereka, sesuatu yang mengguncangkan dunia akan terjadi Sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada dual itu sendiri Tentu saja ia tidak bisa meminta kembali sabuk-sabuk sutra yang telah ia berikan pada orang lain Tetapi sabuk curi yang tentu berbeda Kau bukan hanya bisa menuntut kembali apa yang telah dicuri orang darimu Kau pun bisa balas mencurinya Atau bahkan mengambilnya secara paksa Ia telah memutuskan apa yang harus ia lakukan Satu-satunya masalah adalah bagaimana kira ia menemukan si Kong Zai Xing Orang ini seperti angin Malah mungkin lebih sukar dilacak daripada angin Orang yang tidak ingin mencari tentu akan sering bertemu dengannya Tapi yang ingin mencarinya tentu tidak akan pernah menemukannya Untunglah bagi Lu Xiaofeng Ia masih memiliki satu petunjuk Ia masih ingat nama toko obat dari mana si Kong Zai Xing tampak berjalan keluar Si Kong Zai Xing jauh lebih sehat daripada sebagian besar orang yang telah menjadi korbannya Tidak mungkin ia mencari semacam obat di toko itu Maka, jika ia berjalan keluar dari toko obat itu Tentu toko obat itu setidaknya ada hubungannya dengan dirinya Huruf-huruf emas nama toko obat itu tampak berkilauan tertimpa sinar matahari Di depan pintu ada seorang anak kecil yang sedang bermain bulu ayam Saat ia melihat Lu Xiaofeng mendekat Ia segera memasukkan jarinya ke dalam mulut dan bersuit Dengan tiba-tiba, dari kedua ujung jalan, kiri dan kanan Selusin atau lebih anak-anak kecil yang tertawa cekikikan tampak berhamburan ke jalan dan berkumpul di depan Lu Xiaofeng Mereka masih mengenali Lu Xiaofeng Dan tentu saja, masih ingat pada lagu pendek yang bisa membunuh orang dengan care membuatnya meledak karena marah atau sesak nafas karena tertawa itu Lu Xiaofeng pun tertawa cekikikan Ia yakin anak-anak ini hendak menyanyikan lagu si Kong Zai Xing, si peri monyet lagi Tapi anak-anak itu malah mulai bernyanyi sekuat-kuatnya Xiaofeng bukanlah burung, tapi kutu busuk Kutu busuk berkepala runcing, suka menggali lubang seharian Anjing buang air di lubang itu Maka dia pun makan kotoran Setumpuk besar kotoran anjing yang bau Kutu busuk pun bisa terbang di atasnya Baris-baris kalimat macam apa itu Hampir tidak ada artinya Lu Xiaofeng tidak bisa memutuskan apakah ia harus tertawa ataukah marah Sepertinya ia telah lupa kalau baris-baris lagu yang ia berikan dulu pun sama sekali tidak berirama Tentu saja ia tahu dari mana asal lagu itu Si Kong Zai Xing tentu telah kembali ke tempat itu Setelah bersusah payah, akhirnya ia berhasil menyuruh anak-anak itu berhenti Apakah laki-laki tua berambut putih itu datang kembali Ia segera bertanya, tidak mau mengambil resiko sedikitpun Anak-anak itu mengangguk Ia mengajari kami lagu itu Ia bilang lagu itu adalah lagu kesukaanmu dan jika kami menyanyikannya dengan baik Kau akan membelikan kami permen mereka semua berteriak Lu Xiaofeng merasa dirinya hampir tertawa terbahak-bahak lagi Siapa yang mau membelikan orang lain permen setelah dihina habis-habisan Anak-anak itu mengedip-ngedipkan mati sambil menatapnya dengan penuh harap Bagaimana lagu kami tadi bagus, sangat bagus Lu Xiaofeng mengangguk Kau akan membelikan kami permen Lu Xiaofeng menghela nafas dan tertawa pertanda mengaku kalah Ya, tentu saja, apa saja yang orang lain tidak mau melakukannya Lu Xiaofeng seringkali melakukannya Bagaimana mungkin ia mengecewakan hati anak-anak ini? Ia segera pergi dan membelikan permen, permen yang amat banyak Saat melihat keceriaan anak-anak itu, hatinya pun mencair Dengan permen di mulut, dua orang anak lalu menarik-narik bajunya Kakek itu benar, kau adalah orang yang baik Suan mereka bersorak Ia benar-benar mengatakan kalau aku orang yang baik Lu Xiaofeng tampak acuh-ta'acuh Ia bilang kau ini amat penurut Bahkan sejak kau masih bayi Lu Xiaofeng makin tidak percaya Bagaimana ia tahu seperti apa diriku saat aku masih bayi Ia melihatmu tumbuh Ia bahkan sering mencebokimu saat kau buang kotoran Tentu saja ia tahu Lu Xiaofeng menggeram tanpa sadar Saat itu tidak ada yang lebih ingin ia lakukan Daripada mengikat peri monyet itu dan memukulinya beberapa kali Mungkin lebih Kakek itu tadi ada di sini Jika kau datang lebih cepat Tuan, kau tentu akan bertemu dengannya Kemana dia pergi ia terbang lagi Dan begitu tinggi Tuan, kau bisa terbang lebih tinggi darinya Lu Xiaofeng merapikan lehel baju dan lengan bajunya Aku tidak begitu yakin Mengapa kalian tidak memperhatikan saja dan melihatnya Karena si Kong Zai Xing tidak berada di sana Tidak ada gunanya baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi Tapi anak-anak itu segera mencegahnya Tunggu sebentar Tuan, ada satu hal lagi yang hendak kami beritahukan padamu Apa itu kakek itu meninggalkan sebuah bungkusan kecil untukmu? Ia bilang, kami harus memberikannya padamu Jika kau membelikan kami permen dan membuangnya ke selokan Jika kau tidak membelikan permen Anak yang larinya tercepat telah berlari masuk ke dalam toko obat Dan berjalan keluar dengan sebuah bungkusan di tangan Tak pernah terduga oleh Lu Xiaofeng Kalau di dalam bungkusan itu terdapat dua helai sabuk sutra Di bawah sinar matahari terbenam Sabuk-sabuk itu telah berubah warna menjadi kemerah-merahan Selain dari sabuk, di dalam bungkusan itu juga terdapat secari kertas Mencuri satu darimu, mengembalikan dua padamu Aku seorang perimonyet, kau seekorku tulusuk Kau ingin memukul pantatku? Aku akan membuatmu makan kotoran Lu Xiaofeng tertawa, tertawa dengan keras Bajingan kecil itu benar-benar tidak waras Ya kan mengapa ia mengembalikan dua helai sabuk sutra lagi setelah mencuri satu? Dari mana asal sabuk sutra yang saptunya lagi? Lu Xiaofeng tidak mau lama-lama memikirkan pertanyaan itu Sekarang kedua sabuk sutra ini telah berada di tangannya tanpa harus bersusah payah Jelas ia lebih gembira daripada anak-anak itu saat mereka melihat banyaknya permen yang ia belikan untuk mereka Perhatikan sekarang, katakan siapa yang terbangnya lebih tinggi Ia masih sambil tertawa, ia bersalto tiga kali dan mendarat lagi di atas atap bangunan Kau lebih tinggi Kau terbang lebih tinggi daripada kakek itu Anak-anak itu bersorak Dengan metu yang jernih dan kepolosan mereka, mereka tidak akan pernah berdusta Lu Xiaofeng merasa lebih enak, jika itu mungkin Ia merasa seakan-akan sedang melayang, seakan-akan sepasang sayap baru saja tumbuh di tubuhnya dan ia pun seakan terbang ke bulan Bulan mungkin belum terbit, tapi matahari terbenam telah menghilang di cakrawala Malam pun perlahan-lahan turun Lu Xiaofeng kembali ke rumah makan lezat dan harum lewat pintu belakang Melalui jendela, ia bisa melihat kalau lampu telah dinyalakan Sinar lampu yang lembut itu membuatnya lebih mudah melihat Sang Siu King dan Ouyang King melalui jendela yang terbuka dari semak-semak bunga Mereka berdua memang cantik, dan di bawah sinar lampu, mereka bahkan terlihat lebih cantik Pintu itu tidak tertutup rapat Lu Xiaofeng sama sekali lupa untuk mengetuk karena hatinya terasa berat Kapan Siu mencuik Sui pergi? Ia ingin bertanya, tapi tidak jadi Ia tidak berani, juga tidak bisa menahan fikiran itu Di atas meja ada tiga buah cangkir kosong dan satu poci arak Ia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri dan perlahan-lahan meminum isi cangkir itu sebelum menuangkan secangkir lagi dan dengan cepat menghabiskan isinya lagi Ia sudah pergi, tiba-tiba terdengar Sang Siu King berkata Aku tahu, ia bilang, ia ingin pergi lebih cepat agar ia bisa meninggalkan kota dan masuk lagi Sehingga orang-orang tidak mengira kalau selama ini ia sebenarnya telah berada di dalam kota Aku bisa menduganya, ku harap kau pun pergi ke sana lebih cepat Karena, karena ia tidak punya sahabat lain Lu Xiaofeng tidak bisa berkata apa-apa dan Sang Siu King pun tidak berkata apa-apa lagi Ia berpaling dan menatap kegelapan melalui jendela Malam pun perlahan-lahan turun, bulan purnama pelan-pelan telah naik ke angkasa Angin pun terasa semakin dingin Setelah beberapa lama, Sang Siu King bicara lagi dengan perlahan Malam ini amat indah, jauh lebih indah daripada biasanya Tapi segera ia pun hilang, ia menutup matanya dan air mata pun mengalir di pipinya Setelah hening beberapa saat, ia meneruskan Mengapa sesuatu yang bagus dan indah selalu begitu cepat menghilang? Mengapa mereka tidak bisa tinggal di dunia ini sedikit lebih lama Apakah ia sedang bertanya pada Tuhan? Atau ia bertanya pada Lu Xiaofeng? Lu Xiaofeng tak tahu harus menjawab apa Tidak ada yang tahu bagaimana kegel menjawab pertanyaan ini Ia menghabiskan secangkirarak lagi sebelum ia bisa memaksakan sebuah senyuman di wajahnya Aku pergi juga Aku berjanji akan membawanya pulang Ia tidak berani berkata apa-apa lagi Juga tidak berani melirik pada Ouyang King Tadinya ia bermaksud memberikan sabuk sutra yang sabtunya lagi pada gadis itu Agar ia pun bisa menyaksikan dual abad ini Tapi ia tidak jadi menyebut-nyebut tentang hal itu Ia tahu Ouyang King tentu lebih suka tinggal di sini untuk menemani Sang Siu King Ia faham bagaimana perasaan Sang Siu King Perasaannya itu bukanlah cemas, takut, berat hati Kata-kata itu mungkin tidak cukup Saat ini ia benar-benar berharap dapat membawa pulang si mencuik sui Tepat saat ia bangkit dan hendak pergi Ouyang King tiba-tiba menggenggam tangannya Memaksanya berpaling dan melihat matanya Air matanya juga tampak menetes Bahkan orang tol pun bisa melihat perhatian dan kasih sayangnya Tentu saja Luq Xiaofeng bisa melihatnya juga Walaupun ia hampir tidak bisa percaya Bagaimana mungkin Ouyang King yang sedang menatapnya saat ini Sama dengan Ouyang King sebelumnya yang sedingin Mengapa ia tiba-tiba berubah? Luq Xiaofeng baru menyadari betapa sedikitnya pengetahuan yang ia miliki tentang wanita Untunglah ia cukup faham bahwa seorang wanita tidak akan pernah menatapnya seperti ini Jika ia benar-benar membencinya Ia juga tak akan menggenggam tangannya Tangan Ouyang King terasa dingin Tapi tangan itu menggenggam tangannya dengan erat Baru sekarang gadis ini benar-benar faham betapa sakit rasanya bagi seorang wanita Jika ia kehilangan laki-laki yang dicintainya Mereka berdua saling bertatapan untuk beberapa lama Kau juga akan pulang Ia akhirnya bertanya dengan suara hampir berbisik Aku akan pulang Kau berjanji Aku berjanji Ouyang King pelan-pelan berpaling Dan ia melepaskan tangan Luq Xiaofeng dengan perlahan-lahan Aku akan menunggumu Aku akan menunggumu Perasaan yang berada di lubuk hati seorang laki-laki Saat ia tahu ada seorang wanita yang menunggunya adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh perasaan apapun Aku akan menunggumu Betapa indah, hangat, dan ajaib kalimat itu Luq Xiaofeng seperti mabuk Tapi ia bukan mabuk karena alkohol Bulan yang terang terlihat jauh di angkasa Dan Luq Xiaofeng sedang menghadapi satu teka teki lagi Ada sehelai sabuk sutra lagi yang harus diberikan Tapi pada siapa ia harus memberikannya Orang-orang yang patut menerima sabuk sutra itu tidak terlihat di mana-mana Jalan raya itu terlihat ramai Tetapi lebih ramai lagi di dalam rumah-rumah makan dan warung arak Segala jenis orang sedang duduk di meja Membicarakan urusan mereka malam itu Luq Xiaofeng tidak perlu mendengarkan apa yang mereka bicarakan Karena ia tahu bahwa mereka sedang menunggu hasil duel malam ini Tak diragukan lagi, banyak di antara mereka yang telah mempertaruhkan uang untuk si mencuik suai ataupun Ye Gu Chang Duel ini bukan hanya mengguncangkan dunia persilatan Bahkan telah menembus hingga kedalaman masyarakat ibu kota Tidak pernah ada duel yang berdampak luas seperti ini sebelumnya Luq Xiaofeng merasa hal itu amat lucu Ia yakin, jika si mencuik suai dan Ye Gu Chang tahu tentang ini Mereka pun akan merasa hal ini amat lucu Saat itulah ia melihat seorang laki-laki berjalan keluar dari sebuah warung teh di seberang jalan Orang ini bertubuh amat jangkung dan kurus, berpakaian mewah, gayanya pun amat berbudaya, dan mengenakan sehelai jubah biru yang indah Di pelipisnya ada beberapa helai rambut perak Dia tidak lain adalah majikan kota selatan, Dutong Suan Ini mungkin bukan wilayah Lian Bees lagi, tapi tetap merupakan wilayah saingan Dutong Suan Mengapa ia tiba-tiba muncul di sini? Dan bahkan tanpa membawa satu pun penawal Luq Xiaofeng segera memburunya dan menepuk pundaknya Sarjana Du, apa kabar Dutong Suan benar-benar terperanjat dan ia memutar kepalanya dengan segera Ketika ia menyadari bahwa orang yang menyapanya itu adalah Luq Xiaofeng Ia lalu memaksakan sebuah senyuman yang palsu, lumayan Terima kasih di mana pengawalmu ia bertanya, menyebut laki-laki misterius yang berpakaian hitam itu Ia sudah pergi mengapa dia pergi kolam yang kecil tidak bisa menghidupi ikan besar Tentu saja ia pergi Luq Xiaofeng Dan dia melihat kesekelilingnya sebelum merendahkan suaranya dengan sengaja Jadi kau datang sendirian ke wilayah Lian Bees ini Dutong Suan tersenyum Rasanya ini bukan wilayah Lian Bees lagi Ia menjawab dengan santai Ia mungkin sudah mati Tapi ia masih memiliki sekelompok anak buah setelah seseorang mati Bahkan istrinya pun boleh menikah lagi Apalagi anak buah Luq Xiaofeng pun tertawa Tampaknya kau bukan hanya tahu kalau Bos Li sudah mati Tapi kau juga tahu bahwa orang-orangnya pun telah ditelan oleh kulil awan putih Tapi wajah Dutong Suan tetap tidak memperlihatkan emosi Di dalam bisnis kami, yang tidak bisa mendapatkan berita dengan cepat tidak akan berumur panjang Ia berkata dengan dingin Mungkinkah Gu King Feng adalah temanmu Ia mungkin bukan seorang teman Tapi setidaknya ia juga bukan seorang musuh Tak heran kau berada di sini sendirian Luq Xiaofeng tersenyum Jika kau punya waktu Tuan, kedatanganmu selalu diterima di wilayahku Dan kau boleh membawa berapa banyak pun orang yang kau inginkan Bola mat celuk Xiaofeng pun berputar-putar dan sebuah ide muncul di benaknya Karena kau telah memasang taruhan begitu besar untuk Yee Gu Chang Aku berani bertaruh kalau kau sebenarnya ingin sekali menyaksikan langsung Duel malam ini Dutong Suan tidak mengakui, juga tidak menyangkal Aku punya satu sabuk setera Jika kau tertarik, aku bisa memberinya padamu Dutong Suan tidak menjawab selama beberapa saat Seakan-akan ia sedang mempertimbangkan tawaran itu Bos Buju pun berada di warung teh tadi Oh mengapa kau tidak memberikan sabuk sutera itu padanya Luq Xiaofeng terdiam Orang lain mencoba segalanya untuk mendapatkan sabuk sutera ini Tapi sekarang saat ia menawarkannya pada Dutong Suan secara gratis Secara tak terduga malah ditolak Dutong Suan merangkap tangannya dan memberi hormat sekilas pada Luq Xiaofeng Jika tidak ada yang lain, Suan, aku harus pergi Selama tinggal, dan hanya begitu saja Ia pun pergi, bahkan tanpa memperlihatkan sedikit pun tanda-tanda ingin tinggal sebentar Dengan bingung Luq Xiaofeng berdiri di sana seperti orang tolol selama beberapa saat Sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Buju baru saja berjalan keluar dari warung teh itu Buju juga melihatnya serta sabuk sutera di pundaknya itu Tiba-tiba ia tersenyum Kau belum menjual seluruh sabukmu Senyuman itu tampak amat ganjil Seperti ada tanda-tanda ejekan di dalamnya Sabuk sutera ini bukan untuk dijual Tapi bisa diberikan pada siapapun Jika kau masih menginginkannya Aku akan memberikannya padamu Buju kembali menatapnya Senyumannya bahkan semakin ganjil Sayangnya aku tidak suka berkontoh Tak perlu berkontoh Benarkah tentu saja Dan aku pun benar-benar tidak menginginkannya Ekspresi wajahnya tiba-tiba tampak tertekuk Dan ia mengibaskan lengan bajunya pada Luq Xiaofeng Dan berjalan pergi Bahkan tidak melirik ke arah Luq Xiaofeng lagi Kembali Luq Xiaofeng terdiam Ini adalah orang yang sama dengan orang yang tadi Siang bersedia menukarkan tiga buah cincin giyok Yang amat besar dengan sehelai sabuk sutera Tapi sekarang ia bahkan tidak menginginkannya Walaupun gratis Luq Xiaofeng tidak faham apa yang sedang terjadi Tapi ia tidak punya waktu untuk merenungkannya Bulan Purnama telah naik dan ia harus pergi ke kota terlarang Sesegera mungkin Ia tidak boleh terlambat Aula keselarasan utama berada di dalam gerbang keselarasan utama Di luar pintu gerbang keselarasan utama terdapat sungai sabuk giyok emas yang Di bawah sinar bulan terlihat seperti sehelai sabuk giyok emas Luq Xiaofeng berjalan melalui gerbang timur, gerbang nenek moyang, dan gerbang tengah yang terletak di bawah menara pengawas naga dan finex sebelum akhirnya tiba di bagian paling terlarang dari kota terlarang ini Kota di dalam kota Dalam perjalanan ke tempat itu Ada berpeleton-peleton penjaga dan pos penjagaan di setiap beberapa langkah Amatlah sukar bagi siapapun untuk tiba di sana tanpa membawa sabuk setera Dan walaupun mereka bisa sampai di sana Mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh melewati tempat yang seperti Medan Ranjau ini Walaupun tidak terlihat satupun bayangan manusia pada saat itu Tentu ada seorang jago kung fu dalam kelompok penjaga istana itu yang menunggu untuk menjebakmu di setiap sudut yang gelap Segala macam naga yang bersembunyi dan hari mau mendekam ada di antara penjaga istana Beberapa di antaranya merupakan jago-jago kung fu yang mewarisi ilmu pusaka keluarga mereka Ada yang merupakan pendekar-pendekar muda yang ambisius dan pemberani Dan ada pula beberapa penjahat yang berusaha sembunyi dari musuh-musuhnya Ujung-ujungnya, tidak ada orang di dunia ini yang berani memandang rendah kemampuan mereka Di bawah sinar bulan, terlihat seseorang duduk di jembatan yang menghubungkan kedua tepi parit itu Kepalanya terlihat bersinar-sinar Hwesio jujur, Luq Xiao Feng segera berlari menghampirinya Kau tiba di sini sebelum waktunya, ia tersenyum Hwesio jujur sedang menggigit sepotong roti hangat waktu ia melihat Luq Xiao Feng berlari menghampiri Dengan tergesa-gesa ia membungkus roti itu dan memasang tampang tak bersalah pada Luq Xiao Feng Berharap ia tidak melihat rotinya tadi Luq Xiao Feng tertawa, melihatnya berada di tanganmu Aku tiba-tiba menyadari sesuatu, apa itu aku sadar kalau aku tadi lupa makan malam lagi Hwesio jujur memutar-mutar bola matanya Kau hendak mencoba menipu roti ini lagi dari Kuluk Xiao Feng Yang balas menatapnya, kapan aku pernah berdusta padamu Aku bertukar dua helai sabuk sutera untuk satu roti denganmu Kau merasa dirampok Hwesio jujur memandang sekelilingnya sebentar sebelum tiba-tiba tersenyum pula Aku akan berkata jujur, aku punya tiga potong roti lagi padaku, ditambah setengah potong Kau tertarik untuk menukarnya ya, apa yang akan kau gunakan sebagai alat tukarnya semua yang aku punya, aku membawanya Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu Hwesio jujur menimbang-nimbang beberapa kali Sepertinya yang kau punya tidak lebih banyak dariku Ia tertawa, menertawakan keadaannya yang sama menyedihkannya dengan Luq Xiao Feng Luq Xiao Feng pun tertawa Setidaknya aku punya satu kumis lebih banyak darimu Belum lagi beberapa ribu utas rambutku Aku tidak menginginkan rambut atau kumismu Aku hanya ingin kau berjanji satu hal padaku Maka setengah bagian dari makanan ini akan menjadi milikmu Apa itu bila lain kali kau bertemu denganku Kau pura-pura tidak mengenalku Dengan begitu, akhirnya aku tentu bisa menghabiskan hari-hariku dalam ketenangan Luq Xiao Feng mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak Dan menepuk-nepuk punda Hwesio jujur sambil duduk di sampingnya Ia masih tidak mampu mengendalikan tawanya Jadi bagaimana tidak kau tidak menginginkan rotiku ya Lalu mengapa tidak karena aku sudah punya sepotong roti hangat? Hwesio jujur tertegun Dari mana kau mendapatkannya dari si kong zaik sing? Si kong zaik sing Hwesio jujur semakin bingung Luq Xiao Feng tersenyum Jika bukan karena sesuatu hal kecil yang ku ambil dan ku tiru darinya Bagaimana mungkin aku bisa mengambil rotimu? Jadi tentu saja roti ini berasal darinya Hwesio jujur tidak berkata apa-apa lagi Sekarang ia sadar bahwa rotinya telah berkurang satu Roti itu telah berada di tangan Luq Xiao Feng Muncul begitu saja, seperti selap Hwesio jujur menghela nafas Ia tidak mempelajari yang lain Ia malah belajar mencuri Ia bergumam Setidaknya pencuri tak pernah kelaparan Luq Xiao Feng tertawa sambil menyumpalkan setengah bagian roti ke dalam mulutnya Apalagi yang kau tunggu di sini menunggu Kaisar pergi tidur Hwesio jujur menjawab dengan muka yang kaku Jadi kita belum bisa masuk Belum, berapa lama kita harus menunggu Kita akan tahu bila waktunya telah tiba Luq Xiao Feng mundur dan memandang ke sekelilingnya dengan lebih teliti Apakah Ksi mencuit Sui dan Ye Gu Chang pun belum tiba Aku tidak tahu Bagaimana dengan yang lain aku tidak tahu Kau melihat orang lain aku melihat satu setengah manusia Satu setengah yang satu adalah Yei Enxian Dialah yang menyuruhku untuk menunggu di sini Siapa yang setengahnya lagi kau Paling banyak kau hanya bisa dihitung sebagai setengah manusia Sekali lagi Luq Xiao Feng tertawa Tiba-tiba, dari balik kegelapan Sesosok bayangan muncul Ia melayang di udara Memperlihatkan gerakan delapan langkah mengejar jangkrik yang berasal dari aliran lurus Setelah beberapa kali lompatan Bayangan itu telah berada di hadapan mereka Mengenakan jubah hijau Rambut parak yang berkibar-kibar Ia tidak lain adalah pemimpin sekte udang Tosu kayu Kau benar-benar jujur Luq Xiao Feng berkata sambil tersenyum Jadi kau tidak menelan sendiri apa yang menjadi hat teman pendotamu Aku hanya tahu kero menelan roti Sayangnya roti itu pun sekarang telah dicuri Tosu kayu melirik Luq Xiao Feng dan pura-pura mengerutkan keningnya Orang macam apa yang begitu rendahnya hingga mencuri roti seorang huasio Bila punya kesempatan, aku pun akan mencuri dari seorang Tosu Tosu kayu tersenyum Setidaknya orang ini jujur Ia mengaku tanpa dipaksa Saat ia berkata begitu Sebuah bayangan lain pun muncul Luq Xiao Feng melirik dan mengerutkan keningnya Pada siapa kau berikan sabuk sutra yang lainnya Yan Ren Ying Orang ini bukan Yan Ren Ying Tosu kayu segera menyimpulkan Juga bukan Teng Tian Zhong Apalagi si Ma Zia Yi Gerakan orang ini amat unik Saat mendekat lengan bajunya tampak berkibar-kibar tertiup angin Seakan-akan ia melayang bersama angin tanpa perlu mengeluarkan tenaga sedikitpun Yan Ren Ying, Teng Tian Zhong, dan si Ma Zia Yi Tidak mampu melakukan gerakan seperti itu Kenyataannya, termasuk Luq Xiao Feng, tidak lebih dari 3-5 orang di dunia perselatan yang mampu melakukan hal tersebut Siapa ini Ho Sio jujur bertanya-tanya Ia bukan manusia, bahkan bukan setengah manusia Ia adalah peri monyet Luq Xiao Feng menjawab Sebelum ucapannya selesai, bayangan itu melesat ke arah mereka seperti roket Pakainya meraung-raung terhembus angin Seakan-akan ia bermaksud untuk menabrak Luq Xiao Feng Tapi tepat sebelum ia bertuburkan dengan Luq Xiao Feng Tiba-tiba ia berjumpalitan ke belakang sebanyak 3 kali di udara dan perlahan-lahan mendarat di atas tanah Ia adalah seorang laki-laki tua berambut putih Yang terbungkuk-bungkuk karena menahan batuk yang parah Kalian berdua tahu siapa peri monyet ini Luq Xiao Feng berkata dengan muka yang kaku Si Kong Zaik Sing, si peri monyet Aku mendengar lagu itu sore ini Tosu Kayu berkata sambil tersenyum Tampaknya samaranku benar-benar tidak berguna Si Kong Zaik Sing menghela nafas Seharusnya kau tidak memperlihatkan ilmu meringankan tubuhmu itu Selain dari si Kong Zaik Sing Siapa lagi yang mampu melakukannya Tosu Kayu berujar Aku, Luq Xiao Feng menukas Setumpuk besar kotoran anjing Bahkan kutu busuk pun bisa terbang di atasnya Si Kong Zaik Sing bernyanyi sambil tersenyum Luq Xiao Feng pura-pura tidak mendengarnya dan Malah menatap sabuk sutra yang ada padanya Kau mencuri salah satu sabuku dan memberiku dua Kau tahu aku selalu mengingat sahabat Saat aku tahu kau lupa untuk menyisakan satu sabuk untuk dirimu sendiri Aku pun pergi dan menemukan dua untukmu Dari mana kau mendapatkannya Jangan lupa kalau aku adalah si raja pencuri Apakah kau mencuri miliknya? Si Ma Ziai dan Teng Tian Zhong si Kong Zaik Sing Hanya tertawa dan tiba-tiba menunjuk ke kejauhan Mengapa kau tidak melihat siapa yang datang? Itu dua sosok bayangan kembali mendekat dari kejauhan Orang yang di sebelah kiri tampaknya selalu mengangkat bahunya di udara Seakan-akan ia bermaksud untuk melepaskan senjata rahasia Menggunakan ilmu meringankan tubuh milik keluarga Yang orang yang di sebelah kanan tampak amat berat dan canggung Seakan-akan ia telah menghabiskan terlalu banyak waktu dalam berlatih tenaga luar Jika Teng Tian Zhong tidak memperlambat kecepatannya Ia tentu akan tertinggal jauh di belakang Tampaknya tuan muda keluarga Teng telah berada di sini Hwasyo jujur berujar Siapa yang satunya lagi Tosukayu bertanya Bu Ju Hwasyo jujur menjawab Itu memang Bu Ju Sekali lagi senyuman mengejek pun muncul di wajahnya Saat ia melihat kehadiran Luksia Ofeng Seakan-akan ia berkata Kau tidak memberiku sabuk Aku tetap berada di sini Anehnya, ada sehelai sabuk sutra terikat di pinggang Di bawah sinar bulan, warna sabuk itu berubah-ubah dari ungu terang ke perak Tergantung sudutnya Jelas sabuk itu terbuat dari bahan yang sama dengan sabuk-sabuk sutra lainnya Sabuk sutra yang diterima Luksia Ofeng berjumlah enam buah Tapi, dengan dua helai yang sekarang ada pada Luksia Ofeng Satu pada Hwasyo jujur, Tosukayu, dan Sikong Zaik Sing Ditambah dua yang ada pada mereka Semuanya ada tujuh helai Bagaimana mungkin enam sabuk bisa menjadi tujuh? Dari mana asal sabuk yang satunya? Wajah buju terlihat bangga saat ia melangkah ke atas jembatan itu dengan angkuh Tapi wajah Teng Tianzong terlihat kaku saat ia melirik ke arah Luksia Ofeng Luksia Ofeng tahu bahwa mereka tidak akan bercerita walaupun ia bertanya Di samping itu, ia tidak punya waktu untuk bertanya Sebuah bayangan melesat keluar dari dalam gerbang keselarasan utama Sebatang pedang panjang tampak tersandang di punggungnya dan ia mengenakan seragam penjaga istana Seragam itu terlihat agak berantakan, jelas ia baru saja bersenang-senang sedikit Tapi gerak-geriknya masih tetap tangkas Ia tak lain daripada salah seorang komandan utama pengawal istana, Y.I.N. Ksian Wajahnya juga tampak kaku dan ekspresinya pun muram Aku tahu semua yang ada di sini adalah jago-jago dunia persilatan Tapi ku harap setiap orang pun sadar tempat macam apa ini Ini bukanlah warung teh, jika kalian ingin berbincang-bincang Maka kalian telah datang ke tempat yang salah Ia bicara seperti seorang atasan pada bawahannya Tetapi semua orang terpaksa harus mendengarkan Y.I.N. Ksian dan kawan-kawannya telah mengambil resiko dan tanggung jawab yang amat besar dalam hal ini Jadi mereka tentu sedikit merasa tertekan Di samping itu, ini memang bukan tempat untuk berbincang-bincang Setelah gembar-gembor itu, ekspresi Y.I.N. Ksian sedikit melunak saat ia menatap enam orang yang hadir Sekarang semua orang telah ada di sini, silakan masuk Setelah melewati altar besar itu, ada sebuah haula yang amat besar Itulah haula keselarasan utama, apakah tempat itu juga merupakan ruangan singgah sana Y.I.N. Ksian mengangguk Bangunan tertinggi di istana kerajaan adalah haula keselarasan utama Jika dua jagoan itu akan berdua ledip puncak kota terlarang Mungkin sebaiknya setiap orang menunggu di sana Ia melirik buju, dan memandang orang tua bungkuk itu, dan meneruskan dengan dingin Karena kalian telah bersusah payah sampai di sini, ilmu meringankan tubuh kalian tentu bagus Tapi aku harus memperingatkan semua orang bahwa ini bukanlah atap bangunan biasa Cukup sukar untuk naik ke atasnya, tapi genteng atap itu semuanya merupakan genteng kaca yang licin Jadi setiap orang harus berhati-hati dalam langkah karena kita semua akan menanggung Akibatnya jika salah seorang dari kita terjatuh dari atas atap Ekspresi wajah buju berubah menjadi muram, senyuman itu tidak terlihat lagi Bahkan si Kong Zai Xing tampak sedikit menarik nafas dalam-dalam Hingga saat ini Lu Xiao Feng bahkan tidak punya kesempatan untuk bicara Ia baru saja hendak bicara saat Y.I.N. Xian memotongnya Jangan naik dulu ke atas atap, ada seseorang yang sedang menunggumu Siapa jika kau ingin bertemu dengannya, ikuti aku, sambil mengangkat bahunya sedikit Ia pun melayang pergi, seakan-akan ia ingin menunjukkan sedikit kemampuannya di depan semua orang Ia cukup cepat, hanya dengan satu lompatan sederhana, ia telah melesat sejauh 8 meter Lu Xiao Feng mengikutinya dalam jarak dekat, tidak ingin terlalu menonjolkan dirinya Maka Y.N. Xian berusaha lebih keras untuk menjauh dan ia pun berjumpalitan dengan menggunakan gerakan burung walet meninggalkan awan Tapi saat ia membuat gerakan ini, seseorang dengan perlahan dan tanpa bersusah payah Melesat melewatinya dengan meninggalkan sedikit suara desiran Ia tidak lain daripada laki-laki tua yang bungkuk itu Saat mereka menerobos gerbang keselarasan utama, sikap dan tingkah laku Lu Xiao Feng pun benar-benar berubah Ia bukan hanya tidak tersenyum-senyum lagi, bahkan nafasnya pun semakin perlahan Keagungan dan kekuasaan Kaisar tetap merupakan sesuatu yang tidak berani disepelekan oleh orang-orang dunia persilatan Bahkan Lu Xiao Feng pun tidak berani Dua baris tangga di depan aula itu tampak seperti tangga biasa yang terbuat dari beberapa lusin lempengan batu Tapi bila membayangkan adegan saat Kaisar mengadakan sidang bersama pejabat-pejabat tinggi dan jenderal-jenderal yang berdiri dengan serius di kedua sisi tangga sambil menunggu giliran untuk menjawab setiap isyarat dan perintah Kaisar Suhu tubuh Lu Xiao Feng pun naik karena perasaan tegang Semua jenius, orang luar biasa, pendekar dan pemimpin bersedia memeras otaknya, mengorbankan tubuhnya, dan ada pula yang bahkan bersedia untuk mengorbankan nyawanya agar dapat berdiri di atas tangga ini Aula keselarasan utama bahkan lebih menakjubkan Bila kita menengadah, atap yang berkilauan tampak seperti berada di tengah awan Di samping aula keselarasan utama ada aula keselarasan abadi Di samping aula keselarasan abadi, tepat di sebelah barat tangga di luar gerbang Nirwana, menempel ke dinding utara, ada tiga buah bangunan beratap datar Pintu-pintunya yang bercat hitam tampak tertutup rapat dan melalui jendela, sebuah lampu yang redup berkerlat-kerlit bisa terlihat Sinarnya yang redup itu menerangi sebuah logam pipih berwarna putih yang tergantung di atas pintu Di atas logam itu ada lima patah kata yang menyuruh orang untuk menghentikan langkahnya Siapa yang masuk akan di eksekusi Yan Xian membawa Luke Xiao Feng ke sana dan berhenti tepat di depan pintu itu Seseorang menunggumu di dalam, masuklah Luke Xiao Feng segera menggelengkan kepalanya Aku masih bisa membaca, tahu Ia berkata dengan sebuah senyuman yang agak lemah Aku tidak ingin kehilangan kepalaku, Yan Xian pun tersenyum Aku yang menyuruhmu masuk, apapun yang terjadi, aku akan menanggungnya Apalagi yang kau takutkan Luke Xiao Feng memandannya dan memutuskan bahwa ia tidak terlihat seperti orang yang bermaksud untuk mengirimkan dirinya ke dalam perangkap Tapi di sini, di tempat yang begini penting dan hidmat, bahkan Luke Xiao Feng pun tetap harus berhati-hati Ia lebih suka berdiri di luar saja Yan Xian kembali tersenyum Kau bisa menebak siapa yang menunggumu di dalam Luke Xiao Feng menggelengkan kepalanya Siapaksi mencuit suwe, Luke Xiao Feng terperanjat sebentar Bagaimana ia bisa masuk Ye Yan Xian memandang ke sekelilingnya untuk meyakinkan tidak ada orang di sekitar mereka sebelum ia mendekatkan tubuhnya Kami semua bertaruh untuknya, ia berbisik Maka tentu saja kami akan memperlakukannya dengan baik dan memberinya waktu istirahat agar ia memiliki tenaga untuk menghadapi malaikat luar langit itu Luke Xiao Feng pun tersenyum Tempat ini mungkin merupakan tempat terlarang, tapi yang mulia telah pergi tidur dan sidang pagi masih lama Jadi selain kami komandan-komandan utama, tidak ada orang yang akan datang ke sini masih sambil tersenyum Ia menepuk pundak Luke Xiao Feng Jadi hentikan kekhawatiranmu dan masuklah Jika kau punya beberapa gerakan rahasia untuk menangkal gerakan Ye Ye Gu Chang, berikanlah dia beberapa petunjuk Kami semua berada di pihaknya Ia mungkin tadi agak menyombongkan pangkatnya, tapi sekarang ia seperti berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda Bahkan senyumannya pun tampak lebih ramah, ia bahkan membukakan pintu itu untuk Luke Xiao Feng Sambil tersenyum, Luke Xiao Feng pun balas menepuk pundaknya Bila kau punya waktu senggang, aku akan mengundangmu minum Ruangan itu tidak besar, juga tidak ada perabotan yang mewah Tapi masih memiliki kesederhanaan yang alami dan menyiratkan perasaan terakhir Semangat dan nasib dari berpuluh-puluh atau beratus ribu nyawa yang nasibnya diputuskan di sini dengan hanya segoresan pena Saat seseorang, siapapun orangnya, memasuki ruangan itu untuk pertama kalinya, tentu ia akan sangat gugup dan tegang Saat Luke Xiao Feng berjalan masuk dengan perlahan, jantungnya pun berdebar lebih cepat dari biasanya Sambil menggendong tangan, si mencuit suai berdiri dalam bisu di dekat sebuah jendela kecil, pakaiannya putih seperti salju Tentu saja ia mendengar seseorang membuka pintu dan masuk, tapi ia tidak berpaling, seakan-akan ia telah tahu bahwa orang itu tentu Luke Xiao Feng Luke Xiao Feng pun tidak bicara Pintu telah tertutup dan sinar lampu yang redup tampak berkerlat-kerlit dalam kegelapan dan ruangan yang lembab itu Tiba-tiba ia menyadari betapa dingin tangan dan kakinya Ia benar-benar menginginkan secangkir arak Tentu saja tidak ada arak di ruangan ini, tapi berapa banyak darah, air mata, dan keringat yang telah mengalir di sini Luke Xiao Feng menghela nafas dalam hati Ia akhirnya faham bahwa ia bukanlah orang yang paling banyak menghadapi masalah di dunia ini Orang-orang yang datang ke ruangan ini setiap harinya memiliki masalah yang jauh lebih banyak daripada dirinya Ksi mencuit suai tetap tidak berpaling, tapi tiba-tiba suaranya terdengar memecahkan kesunyian Kau tadi kembali ke tempatku aku baru saja dari sana, kau bertemu dengannya em-em Bagaimana keadaannya Luke Xiao Feng tersenyum lemah? Seharusnya kau yang lebih tahu dariku, ia bukanlah wanita yang semangatnya lemah Tiga pemberani dan empat perempuan cantik tidaklah kurang terkenalnya dibandingkan dengan kita Ia mungkin sedang tersenyum di wajahnya, tapi hatinya karam Di saat yang genting sebelum duel, saat hidup atau mati begitu dekat dengan dirinya Orang ini masih memikirkan istrinya, ia bahkan tidak sedang memegang pedangnya Luke Xiao Feng merasa hampir tidak percaya kalau ini adalah Ksi mencuit suai yang selama ini dikenalnya Tapi ia pun agak terhibur karena akhirnya, Ksi mencuit suai telah berubah menjadi manusia yang terdiri dari darah dan daging Sekonyong-konyong, Ksi mencuit suai berputar Apakah kita bersahabat? Ia bertanya, sambil menatap match Luke Xiao Feng Ya, jika aku mati, maukah kau menjaganya? Tidak Wajah Ksi mencuit suai berubah menjadi pucat pasi Kau tidak bersedia? Tidak Karena kau tidak bersikap seperti sahabatku lagi Sahabatku adalah seorang laki-laki sejati dan tidak pernah berharap mati Ia malah selalu berharap untuk hidup Aku tidak berharap mati, tapi satu-satunya hal yang ada di benakmu dan di hatimu adalah kematian Luke Xiao Feng berkata dengan dingin Mengapa kau tidak memikirkan tentang kejayaanmu dulu? Mengapa kau tidak memikirkan Kero untuk mengalahkan Ye Gu Chong? Si mencuit suai menatapnya dengan marah Menatapnya untuk beberapa lama sebelum ia menunduk dan menatap pedang yang berada di atas meja Tiba-tiba ia meraih pedang itu dan menghunusnya Gerakan tangannya saat menghunus pedang tadi masih tetap cepat, masih indah Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menandinginya Teknik si maziei saat menghunus pedangnya mungkin juga amat cepat dan cerdik Tapi dibandingkan dengan si mencuit suai, ia seperti seorang tukang jagal yang menarik goloknya dari seekor bangkai babi Kau sahabatku Luke Xiao Feng tiba-tiba balas bertanya Si mencuit suai terdiam sebelum akhirnya mengangguk Kau percaya apa yang kukatakan padamu kembali si mencuit suai mengangguk Maka akan kukatakan padamu, aku hampir yakin bahwa aku bisa menghadapi serangan dari jago pedang manapun di dunia ini Kecuali satu orang, ia menatap langsung ke metuksi mencuit suai Tanpa berkedip sekalipun, dan meneruskan dengan lambat Orang itu adalah kauksi mencuit suai menunduk dan menatap pedang di tangannya Sebuah warna merah tua yang aneh tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat Sinar lampu tampak lebih terang, sinar pedang itu pun semakin terang Segera Luke Xiao Feng merasakan hawa pedang yang mencorong Begitu mencorongnya hawa tersebut sehingga matanya menjadi silau Ia tahu kepercayaan diri si mencuit suai telah muncul kembali Bagi orang yang sedang tidak bersemangat, kata-kata pembangkit semangat dari seorang sahabat mungkin jauh lebih bermanfaat daripada semua obat di dunia ini digabungkan menjadi satu Secercah senyuman pun muncul di wajah Luke Xiao Feng Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia diam-diam berputar dan berjalan keluar dari ruangan itu Di luar, bulan bergantung di angkasa seperti cermin Bulan 9 tanggal 15, tengah malam Luke Xiao Feng berjalan keluar dari balik pintu bercat hitam yang terkenal angker lantaran tulisan hukuman mati bagi siapa yang berani masuk ke sini Dengan menyusuri dinding istana, ia berjalan keluar tai hotian Ingin sekali ia pergi mencari sebuah tempat yang nyaman, damai dan tenang untuk beristirahat Pada saat itulah tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan hitam berdiri tidak bergerak, berdiri ditutup di bayangan istana yang gelap, dia terlihat lesu dan berwajah kusut Tanpa melihat untuk kedua kalinya, segera ia tahu bahwa orang itu adalah Poki Ia tahu bahwa ilmu ginkang Poki memang tidak terlalu bagus Untuk dapat melompat naik ke atas wubungan istana tentu saja ia harus menguasai ginkang yang sempurna Ia masih belum melupakan senyuman sinis orang ini waktu bertemu dengannya tadi Maka ia ingin menghampiri dan balas tersenyum dengan kera yang sama Tapi ketika ia berjalan menghampiri, di wajahnya hanya terlihat senyuman yang simpatik dan menghibur Tapi perasaan simpatik ada kalanya lebih melukai perasaan orang daripada sindiran Poki memandang sekejap kepadanya, lalu membuang muka Liu Xiaohang tiba-tiba berkata, dulu ada seekor burung gereja yang selalu menganggap dirinya hebat Karena dia bisa terbang tinggi ke angkasa Suatu hari dia melihat seekor harimau Ia pun mengejek harimau itu dan menantangnya untuk terbang tinggi seperti dirinya Kau tahu apa yang dilakukan harimau itu Poki menggelengkan kepalanya Mulanya ia bermaksud untuk tinggal pergi Siapa yang mengira kalau Liu Xiaohang tiba-tiba malah mendengeng untuknya Tanpa sadar dia pun akhirnya mendengarkan Rasa ingin tahu memang selalu dimiliki setiap orang Liu Xiaohang berkata, tentu saja harimau itu tidak bisa terbang Dia hanya meniup keras-keras sekali Dan burung gereja itu pun ditelan mentah-mentah ke dalam perutnya Ia tersenyum dan berkata, sejak itu, tiada lagi burung gereja yang berani mencari harimau tadi untuk ditantang terbang Karena burung gereja akhirnya telah faham, bisa terbang tinggi di angkasa bukanlah berarti telah menjadi ksatria yang luar biasa Poki pun tersenyum, wajah yang tersenyum itu penuh dengan rasa haru dan terima kasih Hatinya pun merasakan kehangatan yang luar biasa Tiba-tiba ia menyadari bahwa Liu Xiaohang bukanlah seorang telur busuk seperti yang ia bayangkan semula Liu Xiaohang menepuk bahunya dan berkata, kau pernah melihat harimau memanjat naik di atas seutas tali Poki menjawab, belum Liu Xiaohang berkata, aku juga belum, tapi aku ingin melihatnya Poki berkata, kau pernah melihat harimau yang membawa tali di pinggangnya Liu Xiaohang menjawab, belum Poki pun berkata pula, maka kau akan melihatnya sekarang Di tubuhnya memang terlilit seutas tali yang panjang Semula dia sama sekali tidak berani memperlihatkannya, takut dipandang rendah oleh orang lain Liu Xiaohang menerima ujung tali itu, ia mendungakan kepalanya dan menghela nafas panjang Burung gereja pun belum tentu sanggup terbang melintas di atas sana Bangunan istana itu seperti matu kail, kail yang menjulang tinggi ke angkasa seakan hendak menggaet termbulan Tempat yang demikian tinggi, tiada seorang pun di dunia ini yang mampu melompat naik ke atasnya Liu Xiaohang pun tidak sanggup Tapi dia punya kaya Dengan Poki mengawasi dari bawah, dilihatnya Liu Xiaohang merayap di dinding istana seperti seekor cecak Lalu bergerak melompat-lompat seperti seekor kera Dalam beberapa kali lompatan saja sosok tubuhnya sudah tidak kelihatan lagi Karena tidak bisa melihat dengan jelas, Poki lalu menyelingap ke belakang Dalam hatinya dia pun yakin bahwa di dalam bulim tiada seorang pun yang memiliki ginkang setinggi Liu Xiaohang Dalam hatinya ia merasa bangga, karena ia telah menganggap Liu Xiaohang sebagai sahabatnya Dari atas wuungan sana telah terjulur seutas tali, dalam hatinya ia merasa hangat Bisa bersahabat dengan Liu Xiaohang memang amat bagus Di bawah sinar rembulan, wuungan istana yang beratapkan genteng warna keemasan itu terlihat seperti seketing dunia emas yang gemerlapan Setelah mengikatkan ujung tali itu ke wuungan, Liu Xiaohang lalu memalingkan mukanya dan merasa terperanjat Di atas wuungan ini seharusnya hanya ada lima orang tamu undangan Tapi sekilas pandang dia melihat tiga belas sampai empat belas orang yang memakai sabuk sutera yang bisa berubah warna Selain lima orang undangan tadi Hwasyo jujur dan lain-lainnya malah berada di sisi lain wuungan itu Ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang-orang itu Baru saja dia berdiri tegak, seseorang datang melompat menghampirinya Wajah yang pucat, senyuman yang sinis, dia tidak lain adalah jago tangguh istana, tinggau Liu Xiaohang tak tahan untuk tidak bertanya, apa yang terjadi tinggau mendengus Aku ingin menanyakan hal yang sama padamu, Liu Xiaohang berkata Bertanya padaku tinggau bertanya, berapa sabuk sutera yang kami berikan padamu Liu Xiaohang menyahut, enam helai, tinggau berkata Tapi di sini sekarang ada 21 orang tamu Lalu sisanya mereka dapatkan dari mana Liu Xiaohang menghela nafas Lalu menjawab sambil tersenyum pahit Aku juga ingin bertanya begitu padamu Di atas wuungan itu lalu muncul dua orang lagi Incu berjalan dengan cepat di depan Sementara Xiao Xiang Kiam Hek Gui Chuhun mengintil dengan langkah yang santai, tenang dan mantap Di tempat yang curam seperti lereng, licin, dingin dan tidak rata seperti ini Berjalan cepat tentu lebih sukar daripada melompat Dalam kondisi begini, tapi tetap bersikap tenang, itu lebih-lebih sukar Liu Xiaohang tahu bahwa jago nomor wahid dari istana, Xiao Xiang Kiam Hek, tentu memiliki ilmu yang sesuai dengan reputasinya Ginkang dan lewekangnya pasti tidak lebih rendah daripada jago kungfu manapun di bulim Incu membuka suara, kalian bertanya ke sini, bertanya ke sana Apa yang telah kalian dapatkan Liu Xiaohang memaksakan sebuah senyuman sambil menggelengkan kepalanya Gui Chuhun berkata, urusan ini memang tidak bisa diputuskan dengan sepatah dua patah kata Sekarang belum waktunya bagi kita untuk menyelidiki hal ini Incu bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan Dan Gui Chuhun berkata, perkuat penjagaan, waspadalah terhadap perubahan Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sampaikan perintah Perketak penjagaan di tempat ini, tidak seorang pun boleh berlalu lalang sekehendak hatinya Incu menyahut, baik Gui Chuhun berkata lagi, kita harus mengumpulkan semua tenaga Bila perlu kita pun harus memanggil seluruh pengawal termasuk yang sedang tidak bertugas Sejak saat ini, siapapun boleh keluar, tapi tidak boleh masuk Tinggau menyahut, baik Jago-jago pengawal istana memang bukan orang sembarangan Naik turun wuungan istana itu bisa mereka lakukan dengan gampang Gui Chuhun tersenyum pada Liu Xiaohong Lalu berkata, bagaimana kalau kita melihat-lihat tempat ini Liu Xiaohong menyahut, bagus sekali Sebenarnya tidak banyak yang bisa dilihat di tempat ini Tidak seperti atap rumah biasa, tempat ini berbentuk persegi empat yang luas Di sana sini ada wuungan atap yang menonjol, persis seperti tanah perbukitan Di sisi sini ada 13 orang yang berdiri terpencar, menunggu saat dimulainya pertandingan dengan tenang Tiada yang berbincang satu sama lainnya Di tubuh mereka tidak terlihat bentuk senjata yang menonjol, topi ditekan amat rendah Beberapa orang di antaranya mengenakan topeng kulit manusia yang amat halus Jelas mereka tidak ingin dikenal oleh orang lain Gui Chuhun dan Liu Xiaohong berjalan melintasi mereka Tapi sepertinya tiada seorang pun yang memperdulikan keduanya Dari mana asal orang-orang ini? Mengapa mereka bersikap begitu misterius? Gui Chuhun berjalan dengan amat lambat Lalu tiba-tiba ia berkata dengan suara yang sangat rendah Kau bisa mengetahui asal lusul mereka Liu Xiaohong menyahut Oh Gui Chuhun berkata, dua hari terakhir ini Di kota raja telah berdatangan orang-orang dari kalangan Heksu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!